Ya, pemerintah komisi pemilihan umum masih melangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Perkamis 14 Maret 2024 ditargetkan sebanyak 24 provinsi selesai menjalani proses rekapitulasi. Rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres maupun Pilek pemilu 2024 hingga kini masih berlangsung. Sejak Kamis pagi, KPU RI telah menjalani rekapitulasi dalam dua panel. Panel A diisi oleh Provinsi Bengkulu, sedangkan panel B diisi oleh Provinsi Sulawesi Utara. Rencananya, di hari yang sama KPU juga akan melakukan rekapitulasi untuk dua provinsi lainnya, yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, hingga 14 Maret 2024, total 24 dari 38 provinsi telah menjalani rekapitulasi nasional di kantor KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta. Semua pihak juga tahu, sejak tanggal 9 Maret sampai hari ini, tanggal 14 Maret ya, kami lakukan rapat pleno rekapitulasi secara terbuka di tingkat nasional. Bukan saja diadiri oleh saksi dari peserta pemilu, dari pengawas pemilu, termasuk juga kalau misalnya ada pemantau, dan juga di live streaming. Jadi semua orang tahu bagaimana kemudian proses yang berlangsung, dan bagaimana kemudian KPU itu berkejaran dengan tenggat-tengat waktu yang memang harus dipenuhi. Sebelumnya, KPU menargetkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai pada Senin 18 Maret 2024. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sentosadu, Sainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!